Kocorkan setiap lubangnya seperti ini Kesempatan ini semuanya Dalam kesempatan video kali ini Saya akan melakukan pengocoran pertama ya Pengocoran pertama ini untuk tanaman yang baru berumur kurang lebihnya 15 hari Ini kalau saya biasanya 15 hari saya kocor ya Menggunakan pupuk yang sederhana saja Saya hanya menggunakan garam dapur ya teman-teman ini Garam dapur ini yang saya kocorkan ke tanaman cabai rawit yang baru berumur 15 hari Kenapa dikocor menggunakan garam Garam ini manfaatnya sangat luar biasa ya Saya tidak menggunakan kimia terlebih dahulu untuk pengocoran pertama Saya hanya menggunakan garam ini ya Garam dapur ya teman-teman yang saya pakai ini ya Bukan garam grosok ya Asli garam dapur yang saya pakai Untuk pengocoran pertama Maksud dan tujuannya menggunakan garam dapur ini adalah Untuk menggemburkan tanahnya ya Jadi kita kocor pertama Agar tanaman yang tadinya di dalam polybag Dia akan cepat pecah polybagnya ya Menggunakan garam dapur ini Dan tanaman akarnya akan cepat keluar Akan cepat besar dan pertumbuhannya akan subur Untuk dosisnya berapa Simak terus video ini untuk teman-teman ya Dalam satu tanki 16 liter itu berapa dosisnya Oke disimak terus video ini Pertama kita ambil terlebih dahulu air ya Ini air hujan yang saya pakai Kemudian Kita siapkan takarannya ya Dosisnya ini segini dalam satu tanki 15 liter Ini ya tanki 15 liter Oke kita buka terlebih dahulu garamnya Garam ini sangat bagus sekali Untuk pengocoran pertama ya teman-teman ya Saya sudah sering melakukan pengocoran pertama Menggunakan garam Untuk memacu pertumbuhan Atau memecahkan tanah yang Dia keras ya teman-teman Susah ketahun Nah ini untuk dosisnya ya teman-teman Garamnya ini Ini dalam satu tanki 16 liter Itu dosisnya cuma segini Ini dosisnya Ini dosisnya Pokoknya satu bungkus ini dibagi empat ya Satu bungkus dibagi empat tanki Untuk kocoran pertama Caranya sangat mudah sekali Kita kocorkan saja Ke setiap Pangkal tanaman Atau setiap lubang mulsa Dilakukan ini Umur 15 hari Kita lakukan pengocoran garam sekali Kemudian nanti Ketika tanaman itu sudah Berumur Di atas 30 hari Kita lakukan pengocoran lagi Menggunakan Kalau masih Mau menggunakan garam juga bisa Menggunakan lainnya juga Bisa Banyak sekali ya teman-teman Sebenarnya pupuknya Kalau sudah dimasak Masa generatif Itu sebenarnya lebih baik Menggunakan pupuk yang sudah Ada unsur untuk buahnya Bisa menggunakan MPK mutiara Bisa juga menggunakan Polska Terus ini diaduk Kita aduk-aduk dulu Terus Di daunnya seperti ini Kemudian siap Kita kocorkan Itu disana ya Lahannya teman-teman ya Nah ini lahan Yang akan saya kocor Pertama kali ya teman-teman Ya ini ya Untuk tanaman yang baru Ditanam ini 15 hari Belum terlihat tanamannya Karena masih kecil-kecil Dan benihnya pun Memang masih Kecil sekali Yang saya Tanam disini Karena Saya memilih benih kecil Agar dia kuat ya teman-teman ya Dia cepat Mengeras batangnya Oke Kita kocor Terlebih dahulu sekarang Oke ini tanamannya Lakukan pengocoran ini Selama 15 hari Sekali Atau 15 hari Setelah tanam Untuk pengocoran Menggunakan garam dapur Garam dapur ini Sangat luar biasa Untuk pengocoran tanaman Pertama ya Untuk pengocoran pertama Kali kita melakukan pengocoran Itu menggunakan garam dapur Karena Sifatnya garam Atau zatnya Kandungan dari garam tersebut Itu Sangat dibutuhkan sekali Untuk tanaman Kandungan Klor dan natriumnya Untuk Garam tadi ya Itu sangat Luar biasa Manfaatnya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Atau Memper Merangsang Pertumbuhan akar Agar akar Cepat Keluar dari Tanah polipekan Dan tanah polipekan Akan cepat pecah Apabila Hancur ya Apabila kita kocor Menggunakan garam Garam dapur Ini seperti ini Tanah yang seperti ini Apabila kita kocor Menggunakan garam yang keras Dia akan hancur Seperti ini Akan mudah hancur Itu kenapa Disini saya menggunakan garam Dan Kocoran pertama Menggunakan garam Untuk Mempercepat Mempercepat Keluarnya akar Dari Polipekan Atau Kalau misalnya Kita tidak Menggunakan Polipekan Media jenang Itu biasanya Agar cepat Pecah jenangannya Dan Akar cepat keluar Cepat menemukan Makanan Di dalam Tanah Jadi manfaatnya Seperti itu Untuk Pengocoran Menggunakan Garam dapur Kalaupun Kita tidak Menggunakan Garam dapur Kita bisa Menggunakan Popok yang lain Misalnya Kita menggunakan Organik Kita bisa Menggunakan Asam amino Atau Dari air Rendaman Cucian beras Itu yang pertama Kemudian Kita tambahkan Lagi telur Bisa juga Kita tambahkan Garam Atau Kalau tidak Menggunakan Garam Bisa kita tambahkan Micin Untuk Pengocoran Pertamanya Itu sangat Luar biasa Sekali Sangat Bagus Sekali Ya Teman Teman Ini karena Saya ingin Memecahkan Tanah Polybekan Maka Saya menggunakan Garam Kalau Nanti Untuk Kocoran Kedua Saya juga Bisa Menggunakan Pupuk Yang lain Seperti Organik Asam Amino Dan Pupuk Yang lain Untuk Mempercepat Pertumbuhan Manfaatnya Nanti Untuk Pupuk Organik Itu akan Memperkuat Atau Mempercepat Tumbuh Dari Tunas Tunas Pada Tanaman Cabai Kita Ini Jadi Seperti Itu Untuk Sahabat Tani Semuanya Selamat Mencoba Ini Tanaman Cabai Saya 2000 Pohon 2000 Pohon Ini Saya Kocor Menggunakan Garam Hanya Satu Bungkus Atau Kurang Lebihnya Itu Tadi Hampir Satu Kilo Jadi Oke Buat Sahabat Tani Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai